Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-382, Ketua DPRD Kabupaten Bandung sebut banyak program yang perlu dievaluasi. Wadah Balat Infoburinya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Haji Sugianto menyebutkan, Kabupaten Bandung di usianya yang ke-382 ini, punya banyak catatan program, yang sifatnya kemasyarakatan, yang perlu dievaluasi sejauh mana efektif dan efisiennya. Seperti dana bantuan bergulir non-permanen tanpa bunga, tanpa anggunan, apakah ini betul-betul mendongkrak ekonomi masyarakat? Ini butuh waktu untuk melakukan evaluasi itu? Kata Sugianto, seusai memimpin Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-382 Kabupaten Bandung, di gedung DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, pada Rabu 3 Mei 2023. Kita masih menyisakan evaluasi atau catatan ya. Banyak hal yang harus kita lakukan evaluasi, terutama barangkali kita optimalkan di dalam rapat-rapat internal DPD ya, dengan eksekutif. Salah satunya adalah program yang sifatnya kemasyarakatan. Sejauh mana efektif efisiennya, dana bantuan, misalkan dana bantuan bergulir, non-permanen, tanpa bunga, tanpa anggunan. Apakah betul-betul ini mendongkrak kita atau masyarakat, atau belum kita nanti butuh waktu untuk melakukan evaluasi itu. Program insentif guru ngaji. Lanjut Sugianto. Ini pun harus ada indikator yang betul-betul lebih rincin dan jelas lagi, sehingga dari uang yang digelontorkan 100 miliar rupiah lebih untuk guru ngaji, harus betul-betul ada dampak peningkatan SDM. Guru ngajinya sejahtera, dari sisi keilmuan memadai, dan siswa atau santrinya itu, betul-betul memiliki pemahaman keilmuan. Di sinilah nanti, akan terbangun yang namanya karakter warga Kabupaten Bandung, tuturnya. Program guru ngaji. Ini pun harus ada indikator yang betul-betul lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, sehingga dari uang yang digelontorkan, kurang lebih 100 miliar untuk guru ngaji, harus betul-betul ada dampak peningkatan SDM. Artinya, guru ngajinya juga sejahtera, guru ngajinya juga dari sisi keilmuan memadai, dan siswa atau santri yang diberikan pengetahuan tentang pengetahuan agama, itu betul-betul juga memiliki pemahaman. Di sinilah nanti akan terbangun yang namanya karakter warga Kabupaten Bandung. akan terbukti nanti. Kalau karakternya tidak terbukti, bisa saja program itu disebut program yang gagal. Oleh karena kita nanti sama-sama DPRD melakukan evaluasi kontrol dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program. Sugianto juga berharap, sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dapat terbangun dengan baik antara eksekutif, legislatif, dan komponen masyarakat. Karena keberhasilan Kabupaten Bandung tidak bisa dijalankan oleh satu individu atau komunitas saja, tapi butuh satu kebersamaan, dengan seluruh komponen dan stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung. Ujar Sugianto kepada reporter info burinya Lili Setia Dharma, seusai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bandung. Tentunya dari amanat-amanat yang disampaikan, baik oleh Gubernur Jawa Barat, ataupun oleh Kabupaten Bandung, bagaimana kita membangun harmonisasi dengan, dan sinkronisasi dalam penyelenggaran pemerintahan, bukan hanya eksekutif, legislatif, tapi juga dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bandung. Suatu keberhasilan, suatu pembangunan tentu tidak bisa dilakukan oleh satu individu atau satu komunitas, tapi butuh sebuah kebersamaan dengan seluruh komponen stakeholder masyarakat Kabupaten Bandung. Sugianto mengaku, dirinya memahami, bahwa konteks sinergitas ini perlu sama-sama lebih dipahami lagi. Apa itu sinergitas? Kalau kami, DPRD melakukan fungsi kontrol dalam rapat kerja, rapat semesteran, rapat LKPJ, dan sebagainya, kami memberikan masukan-masukan dan koreksi-koreksi kepada teman-teman eksekutif. Dengan harapan, koreksi yang kami sampaikan berdasarkan aturan yang ada, dan berdasarkan regulasi ini bisa sama-sama kita jalankan, tutur Sugianto. Saya memahami bahwa konteks sinergitas ini perlu kita sama-sama lebih rinci lagi. Apa disana sinergitas? Kalau misalkan kami, DPRD, melakukan fungsi kontrol dalam rapat kerja, dalam rapat semesteran, dalam rapat LKPJ, dalam rapat anggaran, dan sebagainya, kami memberikan masukan-masukan koreksi-koreksi kepada teman-teman eksekutif dengan harapan bahwa koreksi yang kami sampaikan berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan regulasi ini bisa sama-sama kita jalankan. Ini adalah fungsi sinergitas. Jangan sampai anjing menggonggong kapil berlalu. Ini tidak ada harapan bagi kami. Artinya apa anjing menggonggong kapil berlalu? Artinya, kami memberikan koreksi atas dasar masukan masyarakat, termasuk juga analisa yang kami sampaikan, tapi tidak dilakukan oleh eksekutif. Ini tidak boleh. Artinya, melanggar semangat dari sinergitas. Oleh karena, harmonisasi, sinergitas itu betul-betul harus kita lakukan. Bukan hanya dalam konsep, bukan hanya dalam teori, bukan hanya dalam pidato, tapi dalam implementasi bagaimana kita merumuskan sebuah kebijakan bersama-sama. Wadah Balat Infoburinya, rapat paripurna istimewa tersebut, dihadiri Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, Gubernur Jawa Barat, yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, unsur muspida dan tamu undangan lainnya. Dari kawasan langit gedung DPRD Kabupaten Bandung, Lili Setiadarma, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.